Intro Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Senang sekali saya M.I. Arsyaneta dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya sudah ada narasumber kita. Kali ini beliau adalah Romo New Season Hieronymus Sridanto Aribowo Nata Antaka atau Akrab Disapa Romo Danto. Kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Danto. Salam kenal juga dan salam jumpa lagi Ibu Sianeta. Kita akan segera mulai acara ini dan sebagaimana biasa acara dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Silahkan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai dengan renungan, mari kita satukan hati dan budi kita dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, Pada pekan pertama Prapaskah di hari Jumat, kami hendak bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa menyediakan waktu bagi kami untuk merenungkan, melihat diri pribadi, dan akhirnya kami boleh sampai pada semangat untuk bertobat. Kami mohon, dampingilah kami selalu dengan rahmatmu untuk setia berbuat apa yang baik dan apa yang benar di hadapanmu sepanjang hari ini. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Bacaan dari Nubuat Yeheskiah Beginilah Tuhan Allah berfirman, Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala duha haka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku berharap firmannya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan. Hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sahabat wasir rohani katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Buanglah dari padamu segala duraga yang kamu buat terhadap aku. Sabda Tuhan, Sabda Tuhan dan berbaru ilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Mateus. Dimulyakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi, Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, Jika engkau mempersembahkan persambahan di atas mesbah, Dan engkau teringatkan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Tinggalkanlah persembahan di depan mesbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, Mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya Romo Danto, Di sesi satu ini, Hal-hal menarik dan penting, Apa yang rasanya perlu untuk Romo sampaikan? Baik, terima kasih Ibu Janetta. Saudara-saudaraku, Sahabat Oase Rohani Katolik, Sepanjang masa Prapaskah tentu kita diajak Untuk mendengarkan pesan-pesan pertobatan. Dalam bacaan pertama Nubuat Yehaskiel pagi ini, Kita melihat bagaimana semangat pertobatan itu dibawa oleh Yehaskiel. Bagi Yehaskiel, Pertobatan berarti, Orang berbalik dari kebenaran, Orang berbalik dari kecurangan. Saya bacakan kutipannya, Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekecian yang dilakukan orang fasik, Apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Bertaubat berarti berbalik, Kembali ke jalan kebenaran, Kembali untuk tidak mengulangi kecurangan-kecurangan. Yang kedua, Pertobatan berarti ia hidup. Ia hidup karena kebenaran. Ia hidup karena perbuatannya yang adil. Ia hidup karena perbuatannya yang baik. Saya kutipkan ayat 26. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan kebenaran, Ia akan menyelamatkan nyawanya. Sangat jelas di sini, YSKL menyamakan, Menganalogikan pertobatan sebagai kembali untuk berbuat adil dan berbuat benar. Dan yang ketiga, Jika demikian maka pertobatan berarti orang kembali hidup. Karena ia menjalin relasi kasih kembali dengan Allah. Jika relasi dengan kasih tidak tersambung, Ia akan mati. Ibu bapak saudara sekalian, Tiga hal ini yang menjadi pokok poin kita, Bagaimana YSKL melihat pertobatan dari perjanjian lama. Kira-kira demikian Ibu Jianeta. Romo Danto, Mungkin bisa tolong diperjelas, Tadi ungkapan yang mengatakan, Jika relasi itu tidak terhubung dengan kasih, Maka seseorang itu akan mati. Bisa tolong diperjelas. Mati, Tentu saja di sini mati di hadapan Tuhan. Mati karena ia masuk ke dalam dosa. Tetapi, Relasi dengan kasih Allah adalah rahmat. Rahmat yang harus terus menerus diperjuangkan. Orang yang hidup dalam rahmat Tuhan, Ia akan mengalami tanda kutip, Hidup baru. Orang yang tidak mengalami rahmat Tuhan, Ia akan mati. Kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru misalnya, Yesus senantiasa mengatakan, Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh YSKL dalam perjanjian lama ratusan tahun yang lalu, Kemudian menjadi hidup di dalam perjanjian baru ketika Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata hidup dikaitkan dengan pertobatan. Kata mati dikaitkan dengan dosa. Maka orang yang bertobat akan hidup. Orang yang tidak bertobat akan mati karena dosa. Kurang lebih seperti itu. Tadi juga disebutkan ya Romo bahwa bisa terjadi nih bolak-balik ya. Jadi orang yang tadinya berbuat dosa, Lalu saat dia meninggal tapi dia sudah tobat, Melakukan kebaikan. Itu yang akan dinilai. Betul. Dan itu juga kebalikannya seperti itu Romo. Tadulah orang sudah berbuat baik, Tapi pada menjelang wafatnya mungkin dia melakukan dosa, Itu yang akan dinilai seperti itu. Nah itu bisa tolong diperjelas Romo. Karena kan manusia itu kan sifatnya tidak, Seringkali jatuh sebelum dia bangkit lagi. Nah kalau pas jatuhnya pas tiba-tiba dipanggil menghadap Tuhan. Itu betul dalam rangka paham perjanjian lama. Perjanjian lama kan mata ganti mata, Lalu kaki gigi ganti gigi dan sebagainya. Artinya Tuhan Allah akan berbuat baik kepada yang berbuat baik. Tapi kepada yang berbuat dosa Tuhan Allah akan menghukum. Perjanjian lama seperti itu. Tetapi oleh Yesus paham ini berubah. Karena Yesus menekankan Allah adalah sumber kasih. Betul bahwa tadi Ibu Janetta mengatakan, Orang berdosa nih lalu akhir hidupnya dia bertobat. Apakah dia diterima Tuhan? Pasti diterima Tuhan. Apakah diterimanya karena pertobatan? Pasti karena pertobatannya. Tapi kalau dia tidak bertobat apakah diterima Tuhan? Pertanyaan besar. Di dalam paham perjanjian lama tidak. Kenapa? Karena dia belum berbuat baik. Tetapi dalam paham perjanjian baru, Allah kita adalah Allah yang kebaikannya tidak terbatas. Tidak terhingga. Maka ketika dia meninggal pun, Ia tetap akan diterima karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Iya, iya. Sama seperti ketika Yesus berkata, ditanya oleh Petrus, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni dosa saudara-saudaraku? Tujuh kalikah? Tidak Petrus. Tujuh puluh kali, tujuh kali. Itu artinya tidak terhingga. Iya. Bertobat berarti ya juga berani mengampuni. Tak terhingga. Tidak dengan hitungan. Iya. Oh kalau kamu sudah tujuh kali, berarti dosamu sudah saya ampuni. Kalau belum, kamu masih berdosa. Sama tadi orang mau mati, belum bertobat, apakah kembali akan dihukum oleh Tuhan? Iya. Betul, dia akan dihukum menurut paham berjanjian Allah. Tapi Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Kasih Allah yang tak terbatas itu menyelamatkan. Syaratnya satu, ia masih punya iman dan setia pada iman akan Yesus. Iya. Maka kalau dibalik, bagaimana kalau seandainya orang itu selamanya baik, tiba-tiba dia berdosa dan pas berdosa dia mati. Tadi seperti pertanyaan Ibu Janet ya. Jawabannya, Tuhan kita, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa kasihnya. Allah kita adalah Allah yang tak terhingga kasihnya. Maka kita percaya bahwa ia akan diterima di sisi Tuhan karena kasih Allah yang tidak terhingga. Iya. Seperti kata-kata penjahat di sebelah sisi kiri Yesus. Tuhan, apabila engkau berada dan kembali kepada, berada dalam kerajaan surga, ingatlah aku. Iya. Hari ini juga engkau berada bersama dengan aku dalam kerajaan di Firdaus. Iya, iya. Itu kan sangat jelas. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa Allah tidak menilai berdasarkan berat tidaknya kebaikan yang sudah kamu lakukan untuk membahas kasih Allah. Allah kita sudah baik, dia tidak perlu perbuatan baikmu supaya dia menjadi mulia dan besar. Tanpa kebaikan hati kita pun Allah kita sudah begitu baik, mulia dan kasih nyata terhingga. Iya. Makanya ada istilah bahwa Allah kita bukanlah Allah yang transaksional itu ya. Iya. Yang kayak dagang sapi ya. Iya, betul. Saya sudah kasih ini, saya dapat apa. Sama Allah juga begitu kan. Dia tidak butuh apa-apa dari kita. Dia tidak butuh cinta, dia tidak butuh kebaikan dari kita. Karena kebaikannya itu tak terhingga. Iya, iya. Nah, Romo Danto saya jadi ingin sedikit menarik ke situasi yang terjadi saat ini di masyarakat. Tadi kan Romo katakan bahwa orang bertobat itu biasanya kalau dia sadar dia sudah melakukan dosa atau kesalahan. Iya. Kita tidak bicara secara khusus tentang politik. Tapi kita lihat dengan adanya kubu-kubu yang saling berseberangan. Iya. Seringkali tanpa disadari kita berfikir atau mengatakan atau menyebarkan hal buruk tentang pesaing kita. Di mana seringkali kita bahkan tidak tahu bahwa itu dosa atau enggak gitu. Karena di satu pihak kita berfikir kita melakukan kebenaran, menceritakan, mewartakan kebenaran pada apa yang kita bela. Nah, bagaimana Romo Danto menanggapi itu? Sesuatu yang diulang-ulang kemudian dianggap. Sesuatu yang diulang-ulang dan dilakukan oleh orang dan menjadi biasa meskipun salah itu dianggap benar. Iya. Iya. Kadang-kadang kan seperti itu. Iya. Kalau orang Jawa sebutnya salah kaprah. Iya. Sudah salah kok diterus-teruskan ya udah dianggap benar gitu kan. Kalau seperti itu. Tapi kan Tuhan juga sudah menganugerahkan kepada kita hati nurani juga memberikan kepada kita akal budi. Iya. Untuk bisa berdiskresi, menimbang-nimbang, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hanya membedakan mana yang baik, mana yang buruk gampang. Yang repot adalah membedakan mana yang baik dan mana yang paling baik. Iya. Atau mana yang baik, yang paling baik diantara banyak yang buruk. Atau mana yang terbaik diantara yang terburuk. Iya. Karena minus malum juga gitu. Minus malum itu sebutan bahasa latin untuk mengatakan bahwa ya yang terbaiklah meskipun semuanya buruk gitu ya. Iya. Kita harus berdiskresi. Kita harus mampu menegaskan. Kalau tadi dalam konteks ibu, ya masih ada kubu-kubu setelah pemilu. Pemilunya udah selesai. Nggak usah diterusin. Iya. Kerja lagi sebagai orang biasa. Tetapi yang paling jelas juga adalah yang kedua. Kita harus mampu mengenakan hati nurani dan juga akal budi kita untuk terus meneruskan kebaikan. Iya. Apakah dengan berbicara, apakah dengan bermusuhan, apakah dengan membuat kubu-kubu kebaikan akan kemudian tersebar. Iya. Atau justru yang sebaliknya. Kita menebarkan kebencian. Kita menebarkan permusuhan. Kita menebarkan perpecahan. Kalau itu yang terjadi, ya kita harus menimbang-nimbang. Nggak usah diterusin. Iya. Selesai. Putus lingkaran setannya. Tapi kalau kita melihat bahwa, oh ada sesuatu yang baik supaya kita nggak terulang lagi. Ya sudah. Tapi harus disampaikan dengan cara yang bisa diterima oleh banyak orang. Jadi kembali caranya itu yang harus tetap diperhatikan. Betul. Begitu ya Romo Danto. Ya Romo sayang kita harus jodoh sejenak, nanti kita lanjutkan obrolan kita. Oke baik, terima kasih. Sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih, kami maksi akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Uase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Dio Sesan Hieronimus Sridanto Aribowo Nata Antaka dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau kritik, kami persilahkan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021atgmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881-0251-33438. Mari sekarang kita lanjutkan obrolan kita. Ya Romo Danto. Baik Ibu Janet. Di sesi kedua ini, hal-hal menarik dan penting apa yang Romo rasa baik ini untuk disampaikan? Baik, terima kasih Ibu Janetha. Nah, dalam bacaan pertama tadi kita melihat bahwa YSKL mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Pertobatan dikaitkan dengan berbuat adil, berbuat benar dan kembali kepada Tuhan. Tampaknya masih ada benang merah yang sama. Benang merahnya juga pertobatan. Yang di dalam bacaan Injil hari ini, Injil Matius, bagaimana Yesus memberi makna pertobatan. Pertobatan bagi Yesus adalah berbuat benar dihadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang original dihadapan Allah. Tanpa atribut, tanpa aksesoris, tanpa kepura-puraan. Saya kutipkan ayatnya. Di dalam ayat 29 dikatakan. Dalam kotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang masuk ke kerajaan surga justru orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau hidupmu tidak lebih baik daripada mereka. Mengapa Yesus menggunakan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi? Di dalam bab yang berbeda, Yesus pernah mengkritik kelompok ini. Kenapa? Mereka berdoa di tengah-tengah pasar supaya dilihat. Mereka berdoa di tengah-tengah keramaian. Doa-doa mereka adalah doa-doa yang memuji dan memuliakan diri. Tetapi merendahkan orang berdosa. Doa-doa mereka adalah doa-doa yang meninggikan diri dihadapan Tuhan. Dan kerap kali baik ahli Taurat maupun orang Farisi ini adalah pribadi-pribadi yang menampilkan dirinya lebih sempurna daripada kalayak ramai. Dan inilah yang dikritik oleh Yesus. Karena hidup mereka tidak sesuai dengan hukum Taurat. Dan Yesus menyebutnya sebagai hai orang-orang munafik. Disebut munafik karena baik orang Taurat dan orang Farisi antara perkataan dan perbuatan tidak paralel. Tidak sejajar. Tidak konsisten dengan apa yang dilakukan dan yang dikatakannya. Maka bertobat berarti hidup yang paralel antara Taurat dengan tindakan. Antara kata-kata dengan perbuatan. Dan Yesus memberikan contoh yang sangat jelas. Bagaimana apa yang dia firmankan, dia katakan juga apa yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan bersumber dari apa yang dia katakan. Ini yang disebut dengan konsistensi dalam hidup. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada dusta diantaranya. Kurang lebih seperti itu. Ya, Romo Danto tadi disebutkan. Jadilah pribadi yang original dihadapan Allah. Barangkali bisa tolong lebih dijabarkan, Romo. Maksud dari kalimat itu. Original itu ya berarti apa yang dihayati, dikatakan, dan dilakukan. Semuanya berjalan terintegrasi. Tidak ada separated, tidak ada split ya. Ngomongnya baik tapi tindakannya nggak baik. Atau tindakannya baik tapi ngomongnya kasar gitu. Atau apalagi kalau dua-duanya tidak baik gitu ya. Sebagai orang Katolik saya kasih contoh ya. Banyak orang Katolik yang rajin pergi ke gereja. Setiap minggu ke gereja. Bahkan ada beberapa orang tua yang misah harian pun setiap pagi itu tidak pernah bolos. Tetapi setelah keluar dari gereja itu bisa kasar begitu ya. Suka marah-marah, suka memaki-maki, suka mengata-ngatai orang ya. Tidak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang mau pergi ke gereja, cari tempat parkir. Kalau udah nggak sabar, main kelakson gitu. Kelaksonnya panjang, kelaksonnya keras. Sehingga mengundang amarah dari mobil yang ada di depannya. Akhirnya belum ke gereja, sudah berkelahi. Iya. Pertanyaannya, untuk apa you pergi ke gereja? Iya. Kan Yesus sendiri berkata, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mesbah. Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan persembahan itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Iya. Mau ke gereja tapi berantem gara-gara parkir. Berdamai dulu. Percuma kamu ke gereja. Iya. Karena hatimu tidak di sana. Karena hatimu tidak original. Iya. Karena hatimu tidak setulus dan seikhlas di hadapan Tuhan. Iya, iya. Itu juga termasuk kalau kebalikannya ya, Romo. Sudah ikut Misa. Giliran pulang, ribut lagi. Berkelahi. Berkelahi. Itu juga nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya, Om. Misa akan jelas. Itu Misaes. Itu terakhir yang dikatakan oleh Romo. Ibu Bapak, Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi. Kita diutus. Diutus apa? Iya. Diutus mewartakan kabar gembira. Diutus mewartakan kabar sukacita. Kabar kerajaan Allah yang sudah kita dengar di dalam firman. Iya, iya, iya. Tetapi kalau habis Misa yang ada berantem. Karena nggak sabar. Nggak sabar mobilnya mau keluar. Karena banyak gereja nggak ada tempat parkir. Iya, iya. Marah lagi bikin dosa. Ya buat apa? Baru sedetik dua detik yang lalu. Ke gereja menyambut tubuh Tuhan. Sekarang melakukan tindakan yang tidak sesuai. Nah Romo, saya jadi ingin nanya lagi nih Romo. Lebih jauh. Sebagai Romo, contoh-contoh lain yang Romo lihat. Antara tidak konsistensinya antara kata dan perbuatan ini. Yang masih terjadi di umat kita. Banyak Bu, banyak. Mungkin hanya satu dua contoh. Barangkali kalau tidak diungkapkan juga nggak ngeh gitu loh Romo. Contoh lain ya. Selain tadi marah-marah gitu ya. Ada orang yang senang mengeluh. Mengeluh ya. Mengeluh itu apa ya? Komplain. Komplain. Ya ini kayak kemarin belum lama kita merayakan Rabu-Abu ya. Rabu-Abu itu kan kita membuka. Seluruh masa prapaskah kita. Pada misa pertama jam 5 sore. Tanpa ekspektasi dan persiapan ternyata umatnya bludak. Ya. Di gereja yang biasanya kapasitas cukup untuk 700 orang. Ini setelah pakai ceker. Ya. Yang hadir 1600. Waduh. Pasti tidak muat toh. Apa yang terjadi? Banyak umat yang berdiri. Ya. Ambil keluar-keluar. Lalu mulai dipikirkan ya. Diturunkan kursi. Karena kursinya baru dipinjem sama RT RW. Ya ya. Untuk acara. TPS itu toh. Untuk pemilihan itu. Lalu akhirnya turunkan itu. Kursi-kursi dari Aula. Ya. Tidak semua kursi akhirnya tetap. Ada umat yang berdiri. Di tengah situ. Banyak umat yang masih mengeluh. Ya ya. Ini pelayanan seperti apa sih? Kita umat sudah jauh-jauh datang di sini. Suruh berdiri. Ya ya ya. Datangnya ngepas. Datangnya telat. Tapi ini bentuk apa ya. Ini tidak konsisten. Ya kan kalau. Ya kan karena saya datang telat. Ya wajarlah saya berdiri. Kan harus gitu. Dalam keadaan normal aja. Kita telat ya berdiri. Ya ya. Ini kan ekstraordinari ya. Ya ya. Rabu-abunya sore hari. Dan misalnya jam 5. Udah gitu juga. Udah telat juga. Sekarang. Kursinya tidak cukup. Bahkan di luar-luar sudah dipasang begitu. Nah itu umat komplain. Ya. Komplain itu berarti dia tidak konsisten. Iya. Kalau orang yang konsisten mengatakan. Ya sudah. Ya Tuhan. Saya terima ini. Karena saya memang datangnya pas-pasan. Gak pas aja pasti sudah telat. Ini orang budak. Saya terima. Ini bagian dari pertobatan saya. Kan harusnya begitu ya. Dan sebetulnya harus ingat tujuan utamanya ke gereja itu ya. Tujuan utama kan ya bukan untuk. Enak-enak adalah apa. Tapi saya memang mau bertemu Tuhan. Iya. Melalui liturgi sabda. Langam firmannya. Dan melalui sakramen malah kudus dalam liturgi ekaristinya. Tapi ini kan. Ini apa sih ini. Saya gak bisa lihat apa-apa. Saya berdiri. Kursis juga saya tidak dapat. Lalu yang ada dalam hatinya bukan suka cita. Iya. Yang ada di dalam hatinya adalah. Iya. Semuanya keluhan. Semuanya komplain. Lah. Kalau gitu. Nanti pulang. Itu misalnya saya gak dapat apa-apa. Yang ada adalah pengalaman. Hah. Gerejanya penuh. Hah. Gerejanya sumbek. Hah. Berdiri capek. Dan sebagainya. Jadi pulang tidak membawa damai masa itu. Pulang tidak membawa damai. Mungkin juga tidak konsen dengan homili yang diberitakan oleh imam. Iya. Atau tidak mendengarkan bacaan dengan secara seksama. Dan itu yang terjadi dengan umat kita. Contohnya itu. Iya. Contoh lain misalnya tentang pantang dan puasa. Iya. Pada hari Minggu sebelum Rabu-Abu dibacakan tentang peraturan pantang dan puasa. Banyak umat yang masih bertanya. Romo apakah pantang daging ikan apakah masuk daging? Apakah yang berkaki dua juga bisa dihitung daging? Apakah daging hanya yang berkaki empat? Apakah saya punya uang jajan? Tetapi sebagian saja saya sisihkan. Apakah ini masih disebut pantang jajan? Harusnya kalau orang punya niat untuk berpuasa atau berpantang. Ya gak usah itu ngitungan. Iya. Ya kan? Romo saya ini pengen puasa hari Rabu-Abu. Tapi kan selasa sore juga ada misal selasa abu tuh. Apakah selasa saya juga sebaiknya berpuasa juga? Atau cukup hari Rabu? Padahal sangat jelas disitu. Umat silahkan berpuasa minimal. Paling tidak sekurang-kurangnya Rabu-Abu dan Jumat Agung. Iya. Kalau mau lebih itu baik. Iya. Itu disarankan. Iya. Anda orang muda masih sehat. Saya mau puasa Romo. Setiap Jumat. Bagus. Iya. Anda orang muda dan masih sehat. Mau menghayati sengsara Tuhan. Saya mau puasa 40 hari. Selama 40 hari saya 40 kali itu hanya makan 1 kali. Dan kenyang. Itu bagus. Iya. Lakukan. Dengan kata lain itu sebetulnya dari kesadaran. Dan bukannya dari hitung-hitungan gitu ya Romo. Bukan hitung-hitungan. Betul. Iya. Ada yang bilang. Romo ini gimana nih ada kotak APP. Kotak APP itu kan maksudnya saya mengurangi kegemaran saya. Mengurangi uang jajan saya. Biasanya saya jajan 50 ribu sehari. Sekarang saya jajan 25 ribu. Iya. Yang 25 saya masukin di kotak APP. Sebagai bentuk perwujudan tobat saya dan pengorbanan saya. Ah terlalu kecil Romo. Udahlah. Pusing amat. Saya kasih di bulan depan langsung 10 juta. Iya. Saya gak usah pakai sekali-sekali naro. Itu capek nanti. Lah kalau 10 juta sekali. Ya 40 hari dong. Jadi kamu 40 kali itu 10 juta. Maksudnya itu bukan. Iya. Oke saya di depan aja. Itu bukan pertobakan. Atau bahkan juga yang mungkin melihat bahwa. Oh ngasih uang lah gitu. Tapi tidak mengurangi kesenangannya. Jadi tetap aja kebiasaan sehari-hari. Nah itu kan berarti dia memberi bukan dari kekurangan. Itu poin penting. Tapi dari kelebihan. Yesus memberikan contoh ini janda miskin. Hidupnya hanya dari dua perak ikan. Eh dua perak uang. Iya. Tapi dua ini, dua dinar ini dia berikan seluruhnya. Dia gak punya apa-apa. Iya. Dia memberi dari kekurangan. Iya. Kalau anda jebret ngasih di awal untuk otak APP. Iya. Gitu ya. Iya. Itu anda tidak memberi dari kelebihan. Iya. Dari kelebihan. Iya. Dari kelebihan ya harusnya 40 kali itu. Iya, iya. Dan juga karena kalau sekedar sebagai sumbangan. Tapi tidak dikaitkan dengan tadi. Tindakan bahwa ini adalah mati raga saya. Laku tapa saya. Pengorbanan saya. Jadi gak ada gunanya juga ya. Itu gak ada gunanya. Jadi misalkan biasa makan di luar terus gitu. Kebiasaan itu tetap berlanjut. Tapi dia ngasih uang juga. Itu sebetulnya ya kurang kena ya. Tidak ada meaningnya. Gak ada meaningnya. Ya kata-kata yang penting disitu. Betul. Tujuan utamanya itu tidak. Tercapai. Tercapai ya. Ya Roma mungkin ada saran-saran lain yang bisa disampaikan. Yang kadang orang gak ngeh. Atau mungkin kurang tahu. Atau kurang dapat masukkan. Tentang yang benar. Misalkan tadi seolah-olah. Ya tadi tidak dikaitkan dengan pertobatan. Lebih karena dia punya uang. Oke lah karena ini APP. Kasih lah uang gitu. Tapi tidak mengurangi kesenangannya. Nah hal-hal lain yang mungkin bisa Roma sampaikan. Oke baik. Terima kasih Ibu Janet. Jadi sekalian menyimpulkan ya. Jadi pertobatan itu dapat dilihat dari aneka sudut pandang. Ya. Kalau dalam perjanjian lama tadi. Yesgiel mengaitkan pertobatan dengan keadilan. Dengan kecurangan gitu ya. Tetapi Yesus dalam Injil pada Matius hari ini. Mengaitkan pertobatan dengan hidup berahmat di hadapan Tuhan. Hidup berahmat berarti hidup yang senantiasa membawa kita pada diri kita yang original. Yang seasli-aslinya. Tanpa ditutupi. Tanpa ditutupi dengan atribut. Dengan kemunafikan. Dengan kepura-puraan. Kita hidup apa adanya di hadapan Allah. Inilah yang harus kita kembangkan di dalam masa perapaska ini. Masa pertobatan ini. Di mana kita boleh mengalami retret agung bersama Allah. Iya. Dan juga tidak dengan melakukan tadi ritual berdoa. Tapi tidak dengan meninggikan diri dan menganggap orang lain lebih rendah itu ya. Betul. Karena banyak juga kan orang merasa bahwa wah dia orang penting. Dia petugas pengurus gereja gitu. Tapi tindakan dan ininya soal kasih dan ini nih. Jauh. Itu masih ada yang sepertinya. Masih ada yang seperti itu. Ya semoga bisa lebih baik. Semoga bisa lebih baik. Mau melayani tapi menganggap diri orang penting. Di mana letak pelayanannya. Iya. Mau melayani tetapi dia harus selalu yang pertama dan utama. Iya. Di depan, duduk di depan gereja yang harus pertama dia hormati. Di mana spirit pelayanannya. Pasti ini bukan semangat pertobatan. Iya. Semangat pertobatan itu selalu mendahulukan orang lain. Yang kita layani harus yang nomor satu. Iya. Kita kalau perlu gak usah dapet atau kita ada di belakang. Iya. Iya. Berbuat tanpa harus terlihat seperti itu. Betul. Kan Yesus mengatakan jika tangan kananmu memberi tangan kirimu tidak perlu tahu. Iya. Iya. Waduh. Semoga ini perbincangan kita ini ya membuka, menambah menjadi pencerahan yang lebih baik lagi. Bencerah, ya. Sayang juga waktu kita sudah hampir habis nih Romo. Sudah habis ya, betul. Jadi kita harus akhiri perbincangan kita disini. Ya sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Danto. Silahkan Romo. Terima kasih Ibu Janetta. Sahabat saudara-saudari Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, kita bersyukur bahwa boleh mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan rendungannya. Kini marilah kita akhiri dengan syukur dan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang telah engkau wartakan melalui media ini. Semoga kami senantiasa dapat memahami, mengerti dan akhirnya boleh menjalankan semangat pertobatan yang senantiasa diwartakan oleh Yesus dan juga oleh Nabi Yeskiel. Dan semoga ya Tuhan, semangat pertobatan itu dapat kami tularkan di dalam tempat kami berada, entah dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan sesama di sekitar kami. Akhirnya ya Tuhan, semoga nasa retret agung ini kami dapat mengisinya dengan banyak berdoa, banyak beramal, banyak berbuat baik. Dan dengan demikian kami boleh mengalami masa rahmat dan masa yang pantas dan layak untuk bersimpu di hadapanmu. Ini semua kami mohon, demi Yesus Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Semoga seluruh sahabat saudara-saudari Oase Rohani Katolik yang mendengarkan dan semua yang ada di sekelilingnya senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo dan Tuhan terima kasih sekali sudah bersedia mengisi acara ini. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Dio Sesan Hieronimus Ridanto Aribowo Nata Antaka dan saya M.I.A. Sianeta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai. Selamat menikmati.